Halo, berjumpa lagi dengan saya Agam di pusat tutorial desain gratis asasstudio.org sekarang saya akan menambahkan fungsi peluru yang mengenai pesawat musuh mungkin seperti itu, dan saya menuju ke peluru di peluru saya akan mendeteksi oke, saya mau memberikan trace dan mungkin rudal saya coba test movie oke, saya mempunyai rudal 3 seperti itu, dan saya tidak menampilkan pesawat dulu disini saya menonaktifkan saya menonaktifkan ini oke, saya tes oke, saya mempunyai rudal 2 dan jika saya tes kecepatan atau mungkin posisi oke, saya tes kecepatan oke, saya mempunyai posisinya ada undefined ada undefined karena memang tidak ada PM yang aktif saya memberikan PM PM dulu oke, saya mempunyai PM oke, saya mempunyai PM oke, saya bisa mendeteksi dan saya menuju ke peluru lagi di peluru saya memberikan sama dengan tadi oke, saya saya samakan disini if match saya copy saya menuju peluru dan saya ganti trace dan disini disini adalah dis ek dan PM lalu disini adalah PM dan disini dis j disini PM dan disini PM oke, seperti itu dan oke, saya ganti ke PM disini saya coba lalu remove PM oke, seperti itu dan jika saya test movie jika saya mempunyai semacam ini dan saya tembakan oke saya sudah mempunyai fungsi semacam itu dan saya rasa keren dan nanti akan saya rubah tampilan tampilan pesawatnya yang meledat nah sebentar sepertinya saya tidak dapat disini saya tidak bisa menembak kenapa ada beberapa yang tidak bisa oke ada beberapa yang tidak bisa mati disini oke saya kehabisan peluru oke disini masih banyak permasalahan dan ternyata saya sempat kehabisan peluru dan sebenarnya tidak boleh tidak boleh terjadi ini oke saya coba lagi dan disinilah suka dukanya untuk pembuatan game anda anda harus bisa dan mencoba game yang anda buat oke 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 tadi kena apa kok tiba-tiba meledak oke tidak bisa ada beberapa pesawat yang tidak bisa tertembak dan saya akan menambahkan animasi pada pesawat musuh yang meledak, mungkin seperti itu dan oke, mungkin semacam itu, disini ada beberapa kekurangan dan saya akan memperbaiki di video selanjutnya, oke sampai jumpa di materi-materi tutorial yang lainnya semoga Anda suka dengan tutorial yang sudah saya buat pastikan untuk subscribe di youtube saya dan kunjungi asasstudio.org karena saya akan menambahkan banyak tutorial lagi disana oke, sampai jumpa di materi selanjutnya salam